Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salamatullah alaika. Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau yang kerap disapa dengan panggilan Abah Anom, lahir pada 1 Januari 1915 di Suryalaya, Tasikmalaya. Beliau merupakan anak lima dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya. Sebuah pesantren Tasawup yang khusus mengajarkan Torikoh Kodoriah, Naksabandiyah atau TKN. Abah Anom wafat pada tanggal 5 September 2011 di Tasikmalaya dalam usia 96 tahun. Pada usia 8 tahun, Abah Anom memulai pendidikannya dengan belajar di sekolah dasar di Ciamis. 5 tahun kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah di kota yang sama. Usai Sanawiyah, barulah ia belajar ilmu agama Islam, secara lebih khusus di berbagai pesantren. Ia keluar masuk berbagai macam pesantren yang ada di sekitar Jawa Barat, seperti pesantren Cicariang dan pesantren Jambudwipa di Cianjur untuk ilmu-ilmu alat dan usuludin. Sedangkan di pesantren Cirengas, ia juga belajar ilmu silat. Minatnya untuk belajar silat diperdalam ke pesantren Citengah yang dipimpin oleh Haji Junaidi yang terkenal ahli alat, jago silat dan ahli hikmah. Kegemarannya menuntut ilmu menyebabkan Abah Anom menguasai berbagai macam ilmu keislaman pada usia relatif muda, yaitu 18 tahun. Didukung dengan ketertarikannya pada dunia pesantren, telah mendorong ayahnya yang dedengkot Torikoh Kodiriyah Naksabandiyah untuk mengajarinya zikir tegian. Sehingga ia menjadi wakil talqin ayahnya pada usia relatif muda. Mungkin sejak itulah, ia lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Abah Anom memiliki landasan teoritis yang kuat untuk merumuskan metode penyembuhan ruhani. Semuanya ada dalam nama pesantren itu sendiri, yaitu Inabah. Abah Anom menjadikan Inabah tidak hanya sekedar nama bagi pesantrennya, akan tetapi lebih dari itu. Ia adalah landasan teoritis untuk membebaskan pasien dari gangguan kejiwaan karena ketergantungan terhadap obat-obat terlarang. Dalam kacamata tasawub, ia adalah nama sebuah peringkat ruhani atau makom yang harus dilalui seorang sufi dalam perjalanan ruhani menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu hasil dari murokobatullah adalah Al-Inabah yang maknanya kembali dari maksyat menuju kepada ketaatan kepada Allah karena merasa malu melihat Allah. Jelas, Abah yang merujuk pada kitab Taharat Al-Qlub. Dalam teori Inabah, untuk menancapkan iman dalam kolbu, tak ada cara lain kecuali dengan zikir La'illah ha'ilallah. Cara ini di kalangan teki yang disebut talqin. Demikian juga dalam mensikapi mereka yang dirawat di pesantren Inabah. Mereka harus diberikan pedang untuk menghalau musuh-musuh di dalam hati mereka. Pedang itu adalah zikrullah. Orang-orang yang dirawat di Inabah diperlakukan seperti orang yang terkena penyakit hati, yang terjebak dalam kesulitan, kebingungan, dan kesedihan. Mereka telah dilelaikan dan disesatkan setan sehingga tak mampu lagi berzikir padanya. Ibarat orang yang tak memiliki senjata lagi menghadapi musuh-musuhnya, walhasil, obat untuk mereka adalah zikir. Solat adalah salah satu bentuk zikir. Menurut pandangan Abah Anom, para pasien itu belum dapat solat karena masih dalam keadaan mabuk. Karena itu, langkah awalnya adalah menyadarkan mereka dari keadaan mabuk dengan mandi junub. Apalagi sifat memabuk adalah khodob atau pemarah, yang merupakan perbuatan syaitan yang terbuat dari api. Obatnya tiada lain kecuali air. Jadi, selain zikir dan solat, untuk menyembuhkan para pasien itu digunakan metode wudu dan mandi junub. Perpaduan kedua metode itu sampai kini tetap digunakan Abah Anom untuk mengobati para pasiennya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan cukup berhasil. Buktinya cabang inambah tak hanya di Indonesia. Di Singapura, langsung berdiri sebuah cabang, serta Malaysia dua buah cabang. Belum lagi tamu-tamu yang mengalir dari berbagai benua seperti Afrika, Eropa, dan Amerika. Pada tahun 1977, Abah Anom mendirikan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliah sampai pendirian Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah pada tahun 1986. Abah Anom Respi menjadi Mursyid Pembimbing Torikoh Kodiriyah Naksabandiyah atau TKN di pesantren Tasawuf itu sejak tahun 1950. Sebuah masa yang rawan dengan berbagai kekerasan bersenjata antara berbagai kelompok yang ada di masyarakat, terutama antara DITI melawan TNI. Tasawuf tidak hanya produk asli Islam tapi ia telah berhasil mengembalikan umat Islam kepada keaslian agamanya pada kurun-kurun tertentu tegas Abah Anom. Tentang eksistensi Tasawuf dalam ajaran Islam Tasawuf yang dipahami Abah Anom bukanlah kebanyakan Tasawuf yang cenderung mengebaikan syariah karena mengutamakan daug rasa. Menurutnya Sopi dan pengamal Torikoh tidak boleh meninggalkan ilmu syariah dan ilmu fikih. Bahkan menurutnya lagi ilmu syariah adalah jalan menuju Ma'rifat. Ia sebagaimana lazimnya sosok Sopi tak ingin terkenal. Ia amat sulit untuk diwawancari wartawan karena beliau tak ingin dikenal orang. Ungkap Ustadz Wahfiuddin Mubalik Jakarta yang menjadi salah seorang muridnya. Kendati demikian ia bukanlah sosok Sopi yang lari ke hutan-hutan dan gunung-gunung seperti legenda Sopi yang sering memampir ke telinga kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan menduding masyarakat sebagai musuh yang menghalangi dirinya dari Allah S.W.T. Ia akrab dengan berbagai medan kehidupan mulai dari pertanian sampai pertempuran. ketika pemberontakan PKI meletus 1965 ia bersama para santrinya melakukan perlawanan bersenjata. Bahkan tidak hanya sampai di situ Abah Anom membuat program rehabilitasi rohani bagi para mantan PKI tak heran jika Abah mendapat berbagai penghargaan dari jawatan rohani Islam Kodam Siliwangi Gubernur Jawa Barat dan instansi lainnya. Demikian biografi Abah Anom semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah kencitaan kita kepada Allah S.W.T.